Dervis pun tidak setuju lalu ia berkata Biarkan aku yang mengambil alih negoisasi itu Raja Raja pun menjawab Sudah cukup Dervis Pasah Saat ini kita harus mengumpulkan kekuatan Dervis pun menjawab Kalau begitu pastikan Austria menepati janji mereka Dan membayar 200 ribu florin Raja pun menjawab Cukup adil Kamu akan mengurusnya murad pasah Tidak lama seorang agam menyampaikan Bahwa Julfikar telah diracuni Kosem bertanya bagaimana keadaan Julfikar saat ini Cianet pun menjawab Humasa Sultan membuatnya meminum air arang Tapi dia belum pulih Akan membutuhkan waktu baginya untuk pulih Kosem pun bertanya Kenapa Humasa Sultan ada di sana Jenet lalu menjawab Aku tidak tahu Dia berada di sana ketika Julfikar diracuni Kosem pun berpepasan dengan Handan Sultan Kosem lalu bertanya padanya Hachi dikatakan telah meninggal Dan Julfikar terkena racun Handan pun menjawab Handan pun menjawab Aku mendengar juga Kalau seseorang telah mengambil nyawa Mehmet Gerai Semoga jiwa mereka tenang Kosem pun mengerti Siapa dalang dari kejadian yang telah terjadi Kosem pun berkata Kamu berusaha menutup mulut semua orang Lalu bagaimana caramu akan menutup mulutku? Handan pun menjawab Malam ini putraku akan datang ke ruanganku Untuk makan malam Kamu bisa datang juga Tapi ingatlah Tidak ada seorang pun yang akan menjadi saksimu di sana Kosem menjawab Tidak dirimu maupun pasah Yang bisa lepas dari hal ini Raja akan bertanya padamu Atas kematian ini Handan pun menjawab Tentu saja dia akan Tapi Bukan denganku Melainkan Safiye Sultan Karena mereka semua Mempunyai satu musuh yang sama Aku kira Kamu juga harus berhati-hati Jangan menjadi korban Safiye Jadi Handan maupun Dervis Akan menggunakan nama Safiye Sebagai dalang atas apa yang telah terjadi Di ruangan Julfikat Humasa pun berkata Aku datang padanya Untuk membawaku kepada ibuku Namun seseorang Memasukkan racun ke dalam minumannya Aku turun tangan Saat dia menjadi lebih buruk Raja pun bertanya pada Dervis Bagaimana bisa mereka Meletakkan racun di sebelah kamarku Dervis pun menjawab Aku akan menginvestigasinya Rajaku Siapapun yang melakukannya Akan membayarnya Handan masuk ke dalam ruangannya Handan merasa bersalah Atas apa yang ia lakukan Ia pun berdoa Memohon pengampunan Atas dosanya Jadi sebenarnya Handan ini bukan orang yang tegaan ya Kembali pada Kosem Jenek berkata Aku tidak tahu Apa yang harus aku lakukan Aku kira Kamu harus menyerah Kamu tidak bisa membuktikannya Kosem menjawab Kita tidak bisa menyerah Dan membiarkan mereka Lepas dari ini Menekseh tiba-tiba datang Ah Jenek pun berkata Kiamat telah datang Yang mengatakan Bahwa Menekseh adalah kiamat itu Söyle bakalım Menekseh Namun Jenek kemudian berbicara padanya Menekseh ada apa lagi Siapa lagi yang terluka kali ini Menekseh pun menjawab Sultana Halime Sultan telah menunggumu Kamu harus datang Kosem pun pergi Untuk menemui Halimeh Halime Sultanahmu Sizi beklihat Iskender datang ke kediaman Selahatin Dede Namun saat ia sampai Ia pun melihat Dede Telah di kafani Selahatin Dede Pria yang ada di sana pun berkata Maafkan atas kehilanganmu Iskender pun bertanya Bagaimana ini terjadi Pria itu pun menjawab Tidak ada yang tahu Tetangganya Telah menemukannya sudah meninggal Iskender pun berkata lagi Dia akan bertemu denganku hari ini Aku menunggunya Dan ketika dia tidak datang Inilah yang terjadi Iskender pun nampak Iskender pun nampak merasa kesal Karena perjanjian mereka sebelumnya Selahatin Dede akan menunjukkan siapa keluarganya Pria itu pun menjawab Pria itu pun menjawab Kita tidak pernah tahu Kapan kematian akan datang Kembali ke Raja Raja pun berkata Julfikar dan Mehmet Giray Diserang di waktu yang sama Apa yang terjadi ini Dervis? Dervis menjawab Safiye Sultan Dia ingin balas dendam Karena ia telah dikurung di menara Ya Jadi Dervis menjual nama Safiye Sultan Raja berkata lagi Jadi Dialah yang melakukan ini Dervis menjawab Siapa lagi yang bisa melakukannya? Seperti yang kamu tahu Julfikar dan Mehmet Giray Mereka berdua membela Ketika penyerangan istana Bukankah hal ini juga Mengapa Kosem diserang? Kembali pada Kosem Kosem masuk ke ruangan Halime Ia pun melihat Hachi yang masih hidup Kosem berkata Terima kasih pada Tuhan Kamu masih hidup Hachi pun menjawab Halime Sultan Telah menyelamatkanku Di saat-saat terakhir Halime pun berkata Seseorang harus melakukannya Dan orang itu adalah aku Kosem Kosem pun menjawab Kamu menyelamatkan kami semua Dari masalah besar Sultana Halime pun berkata lagi Aku harap ini berhasil Kosem pun menjawab Ini akan berhasil Jangan khawatir Malam harinya Raja sudah berada di dalam ruangan Handan Raja pun bertanya Mengapa kamu ingin melihatku Falideh? Apakah kamu tidak mendengar apa yang terjadi? Handan pun menjawab Itulah mengapa aku memanggilmu Kita harus bersatu Kita harus bersama Jadi Safiye Sultan Tidak akan bisa menyakiti kita lagi Aku juga mengundang Kosem Untuk mengakhiri perselisihan diantara kami Tapi nampaknya dia tidak datang Raja pun berkata Kosem tidak menerima apa yang kamu katakan padaku waktu itu Sebaliknya dia mengatakan Bahwa kamulah yang akan memberitahukanku sesuatu Handan pun berkata Apalagi yang bisa dia katakan Tentu saja dia akan membantahnya Namun tak lama Kosem pun rupanya hadir di sana Handan pun berkata Kosem duduklah Kami sudah menunggumu Akhirnya kamu datang juga Kosem pun menjawab Maafkan aku Aku terlambat karena mengurus pangeran Beralih kepada Bulbul Ia memandang kelautan Dia berkata pada dirinya sendiri Seandainya aku punya sayap seperti burung camar Sehingga aku bisa memberitahukan berita baik Kepadamu Sultana Humasa diam-diam mendengar perkataan Bulbul Humasa pun bertanya Apa berita baik itu Bulbul? Bulbul menjawab Tidak ada Sultana Maksudku hanya kekacauan yang terjadi di istana Mereka yang bersatu melawan kita Akhirnya saling menyerang Humasa pun menjawab Julfikar Aga hampir mati di hadapanku hari ini Aku harap dia segera pulih Bulbul menjawab Aku mengetahuinya Sultana Maafkan aku Tapi aku harap dia mati saja Dia membantu Kosem Sultan Untuk melawan Safi Sultan Humasa pun menjawab Julfikar adalah prajurit yang setia pada Raja Dia hanya melakukan pekerjaannya Dia meneriakan nama Darfis Pasah Ketika dia diracuni hari ini Tampaknya Julfikar mencurigai Darfis Pasah Bulbul pun menjawab Kitakah mengetahuinya segera Sultana? Aku kesekar Sultana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!